Oke, bertemu lagi dengan saya Kada Krisma di channel Kada Krisma Scout dan kita bertemu lagi di tahun 2021 ini dan pada hari ini, inilah konten pertama saya di tahun 2021 disini kita akan membahas sedikit tentang skripsi Oke, jadi skripsi seperti yang kita telah ketahui bahwa skripsi merupakan salah satu tugas akhir dalam memenuhi kewajiban kita untuk mencapai gelar sarjana pertama atau S1 Jadi, untuk membuat skripsi tentunya kita harus mengetahui tentang penulisan dan bagaimana kita harus mengetahui tentang aturan-aturan dalam pembuatan skripsi Oleh sebab itu, pada video ini saya akan memberikan tutorial hack mempermudah Anda dalam pembuatan skripsi Nah, pada video ini kita akan membahas tentang teknik pembuatan bab dan subbab yang benar Oke, jadi sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe, like, dan share Oke, jadi disini saya akan membuat atau mencontohkan bagaimana cara penyusunan bab Nah, oleh sebab itu, namun disini ada hal yang perlu kita ketahui bahwa di Microsoft Word itu adalah ada beberapa fitur yang pertama adalah disinilah formatting header atau heading Jadi, di bagian atas ini bisa dilihat di kursor ada bagian heading yang mana ini adalah head atau heading 1 ini bisa disebut dengan bagian atau bab Heading 2 ini adalah subbab yang biasanya A, B, C isi dari bagian bab itu sendiri Oke, namun sebelum itu, sebelum kita membuat bab dan subbab Jadi, lebih baiknya kita setting dulu bab satunya atau heading 1 Nah, heading 1 ini sesuaikan dengan verbat masing-masing kampus teman-teman Disini, contohnya di kampus saya, contohnya heading 1 atau babnya menggunakan font dengan ukuran 16 Dengan font juga dibentuk bold Selain itu, font berada di tengah-tengah Nah, untuk fontnya disini adalah tempsier roman Oke, jadi sudah sip ya Untuk heading 2-nya, kita juga setting Untuk di heading 2 ini, settingan dari saya fontnya itu 12 Selanjutnya itu juga bold Namun ini rata kiri karena tidak bisa rata kiri kanan Oke, jadi yang pertama kita akan buat draft bab 1 Setelah itu, nah disini banyak sekali teman-teman yang bertanya ketika kita membuat bab 1 Itu contohnya, namun kita enter, setelah itu kita buat pendahuluan Nah, ketika kita membuat daftar formatis terbagi menjadi 2 halaman Nah, untuk mengatasi hal tersebut Disini kita akan menggunakan shortcut shift enter Shift enter ini adalah pertujuan untuk menampilkan formatting dalam bentuk tulisan yang di enter atau dibawahkan Namun dia masih dalam 1 kalimat Nah, jadi disini saya akan menulis bab 1 Nah, jadi disini kita sudah buat bab 1 Setelah itu, biar teman-teman gampang kita buat bab 2 Oh, mau nyari jauh pustaka ya Dauan pustaka Baliknya bab 3 Oke, ini kita enter ya Enter Bab 3 ini Saya akan buat bab 3 Bab 4 Nah, jadi ketika kita sudah membuat masing-masing bab ini Selanjutnya, saya akan formatting masing-masing bab ini dengan format bab yaitu heading 1 Oke, ini sudah dalam format heading 1 Nah, untuk mempermudah teman-teman untuk memisahkan masing-masing bab ya Jadi, teman-teman bisa tekan disini dengan cara next speech Kenapa next speech? Nanti bisa dilihat di video selanjutnya Next speech Oke, ini next speech itu memindahkan atau menambahkan halaman Oke, jadi ini kita sudah buat untuk tulisan babnya Sekarang kita akan buat subab Jadi, subab disini di bab 1 yang pertama berisi dengan latar belakang Yang kedua adalah rumusan masalah Tujuan Manfaat penelitian Nah, untuk mendapatkan formatting subab Jadi, kita bisa klik heading 2 Jadi, ini kita sudah dapatkan bab dan subab Yang mana subab ini kita akan buat numeriknya sesuai format di kompas teman-teman masing-masing Jadi, kalau di saya contohnya adalah A, B, C, 1, 2, 3, A kurung Eh, A kecil Yaitu Satu kurung Oke Jadi Ini kita sudah selesai membuat bab dan subab Selanjutnya kita tinggal menambahkan konten dari masing-masing subab Oke Jadi Kenapa saya membuat seperti ini Jadi, disini saya akan buat sedikit trailernya Jadi, tujuan saya membuat fitur seperti ini adalah Mempermudah teman-teman nanti dalam membuat daftar pustaka Maksud saya daftar isi ya Nah, nanti teman-teman tinggal Reference saja Menggunakan Tabel of content Dan kita akan lihat Boom Jadi, bisa dilihat disini Semua bab dan subab teman-teman sudah masuk dalam daftar isi yang kita buat Nah Jadi, ini maksud saya Ini adalah bab penyelan pustaka Ketika teman-teman menggunakan enter Dia akan terpisah antara bab 2 dan penyelan pustakanya Namun, ketika kita menggunakan zip enter Kita menggunakan zip enter disini ya Kita akan refresh sekarang Oke Oke, jadi disini sudah terlihat bab 2 pinjelan pustaka Oke Jadi, itu saja mungkin hari ini Nah, jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua Dan untuk episode ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya Yang mana pada episode sebelumnya Saya sudah membuat tutorial mengenai Google Form Namun, disini kita akan langsung ke tutorial penulisan Nah, jika video ini kalian suka Dan kalian pengen saya melanjutkan video seperti ini Silahkan tulis di dalam komentar Nanti saya akan melanjutkan Seperti itu Oke See you next time In my channel Pada Krismaskal Bye Pada Krismaskal Pada Krismaskal